Pembukaan DPRD Cup Futsal League 2017 ini dihadiri oleh Wali Kota Batu Edi Rumpoko, Ketua DPRD Kota Batu Cahyo Edi Purnomo, Kapol Resbatu AKPB Budi Armanto, Ketua Koni Kota Batu Zenul Arifin, dan sejumlah anggota DPRD serta Kepala OPD Pemkot Batu. Dalam sambutan pembukaannya, Wali Kota Batu Edi Rumpoko menyambut baik penyelenggeraan kejuaraan ini. Kegiatan ini sangat positif dalam mengembangkan dan meningkatkan minat olahraga di kalangan pelajar SMA-SMK di Kota Wisata Batu. Lewat ajang ini diharapkan akan muncul bibit unggul di Kota Batu. Lebih lanjut, Edi Rumpoko berharap para pemenang kejuaraan akan mampu dimaksimalkan dan terus mendapatkan pembinaan dari Koni Kota Batu. Saya ingin menyampaikan bahwa persiapan dengan baik bagaimana anak-anak kuda generasi-generasi meridium menggapai kita-kita untuk bangsa dan kemarin. Sementara itu Ketua DPRD Kota Batu, Cahyodipurnia, berharap selama berlangsungnya kejuaraan ini, semua pemain dapat menjunjung tinggi sportivitas dan semangat persaudaraan. DPRD mengaku turut bertanggung jawab atas prestasi dan pembinaan olahraga di Kota Batu. Untuk itu DPRD akan selalu terlibat dalam mensupport segala bentuk event yang berkaitan dengan pembinaan masyarakat. Hari ini kami dari DPRD berinisiatif untuk menyelegarakan lomba futsal tingkat klub di seluruh Kota Batu. Hal ini di samping kepedulian kami terhadap olahraga, kemudian juga ingin mengolahrakan masyarakat, bahwa olahraga itu bukan hal yang mahal, tapi untuk badan menjadi sehat itu sangat mahal. Maka dengan olahraga yang rutin diharapkan masyarakat itu bisa sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin menggerakkan olahraga yang tentu dengan biaya ringan, semacam kucal kali ini. Kita ingin bahwa masyarakat senantiasa mencintai olahraga. Kemudian diharapkan nanti juga tentu ada yang menang, ada yang kalah, ada yang berprestasi, di mana nanti kita akan cari bibit-bibit untuk nantinya mereka juga bisa menjadi atlet di tingkat regional, nasional, bahkan kita ingin mereka muncul nanti sebagai atlet-atlet yang membawa harum nama baik Kota Batu. Itu intinya. Pembukaan DPRD Cup 2017 ini sendiri dibuka dengan pertandingan futsal eksebisi antara pejabat eksekutif Pemkot Batu versus pejabat legislatif DPRD Kota Batu yang berlangsung seru dan lucu. Tim Pemkot Batu yang dimotori oleh Sekda Ahmad Coparto mampu memecundani tim DPRD yang langsung dikawal oleh Ketua DPRD Cahyoy di Purnomo dengan skor akhir 11-1. Setelah itu pertandingan dilanjutkan dengan pertandingan 21 tim dengan sistem separuh kompetisi. Seluruh tim yang ikut dalam kompetisi ini dibagi dalam kedua divisi, yakni 10 tim divisi utama dan 11 tim divisi 1. Ari Bung KJATV, Kota Batu